Halo semuanya, pada video kali ini aku mau share pengalaman kami untuk melihat proses penangkapan Japanese Kongar Il atau biasa disebut sebagai Anago di Jepang. Jadi pagi itu aku dan teman aku dijemput oleh senior kami untuk pergi bersama ke Kochi Park dan akan bertemu dengan sensei besertan lain di sana. Jadi kita akan bersama-sama melihat proses penangkapan Anago. Yuk mari kita lihat liputannya! Nah, ini adalah kapal ngelayan yang sudah selesai berlayar menangkap ikan-ikan kecil dari pagi hari. Di dalam kapal ini selain ada hasil tangkapan mereka, juga terdapat Anago untuk eksperimen kami. Sekarang kapal bersandar terlebih dahulu. Dan semua ikan akan ditransfer ke darat. Setelah Anago ditransfer ke darat, kami juga memindahkan Anago ke Dremdrem untuk nanti dibawa ke stasiun lapang. Baiklah, saatnya sekarang kita bersiap-siap untuk menyusuri Laut Kochi di Samudera Pasifik sekitar Tosabay. Perjalanan kali ini memakan waktu sekitar 30 menit dengan menggunakan speedboot. Karena kami sempatkan setiap kali untuk berhenti sejenak melakukan observasi di tengah laut. Meskipun suhu saat itu cukup dingin 8 derajat C, kami semua tetap semangat untuk mengabadikan momen yang ada. Saat sudah sampai di titik pertemuan dengan kapal penangkap ikan, kami melakukan observasi secara langsung. Jadi, untuk penangkapan ikan kali ini menggunakan tiga kapal sebagai satu tim. Tim leader adalah kapal kecil yang terdapat sonar di atas kapalnya untuk mencari lokasi di mana ikan berada. Kita lihat kapal paling kanan, itu adalah kapal yang ada sonarnya. Setelah tim leader menentukan titik di mana sumber ikan terbanyak, akhirnya dua kapal penangkap ikan menebar jaringnya dan menunggu sampai semua jaringnya berhasil ditebar. Pelampung yang berwarna putih adalah ujung dari jaring yang ditebar, sedangkan pelampung yang berwarna merah adalah batas dari daerah yang akan diambil ikannya. Kita lihat ada pelampung berwarna merah ya, disitu ada dua garis. Selanjutnya, setelah dirasa cukup ikan yang terjaring, mesin penarik dihidupkan dan tenaga manusia sudah tidak diperlukan. Hingga ikan menentuh bibir kapal, baru tim nelayan turun tangan mengangkut ikan yang sudah terjaring. Kita bisa lihat yang paling ujung, sebelah kiri, itu adalah kapal kecil yang ada sonarnya. Dan kita juga bisa lihat pelampung putih ya, disebelah situ adalah ujung dari batas ikan yang akan kita ambil. Baiklah, pemerintah Jepang melakukan regulasi untuk menangkap ikan hanya dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Nelayan tidak diizinkan pergi melaut pada malam hari untuk mencegah overfishing. Sedangkan setiap nelayan memiliki lisensi khusus untuk menangkap jenis ikan apa saja yang boleh diambil, dan berapa maksimal jumlah ikan yang bisa ditangkap setiap harinya. Jadi jika ada jenis ikan lain yang tertangkap dan jumlahnya melebihi batas melaut hari itu, maka ikan tersebut harus dikembalikan ke laut. Hal ini dilakukan demi keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Dan nelayan yang bekerja pada hari ini hanya sekitar 3 orang. Dan ini adalah harpa anago yang akan digunakan dalam eksperimen kami. Demikianlah video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, bye-bye!